Ya pemirsa, nama soto memang sangat beragam. Ada yang dinamanya sesuai dengan daerah asalnya seperti soto Surabaya atau soto Lamongan. Namun ada juga soto yang diberi nama sesuai dengan isiannya seperti soto ayam atau soto daging. Nah, kali ini ada soto unik yang sesuai dengan isiannya yaitu soto kembang durian. Kayak apa ya rasanya? Berikut liputannya. Soto Kuliner Soto Soto diganti dengan kembang durian. Pertama siapkan putik bunga durian yang telah digoreng serta kuah soto. Selanjutnya siapkan nasi, bihun, toge, daun seledri, bawang goreng, dan kembang durian lalu siram dengan kuah soto sebelum disajikan. Kembang duriannya itu saya pikir itu ayam. Ternyata setelah saya makan itu ternyata kembang durian tapi rasanya kayak ayam. Ternyata inisiatif cari-cari-cari punya inspirasi-inpirasi itu. Dicoba-dicoba, oh ternyata enak terus dikembangkan-dikembangkan. Bagi yang pertama kali melihat soto ini dipastikan bakal mengira kembang daun durian yang tersaji adalah suiran ayam. Lantaran bentuknya sangat mirip. Barulah ketika memipi suiran tersebut akan terasa bedanya. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan.